Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini Sahlan Nah saya guys buat teman-teman aku semuanya Dari Sabang sampai Merauke Siapapun kalian menonton video ini Saya harap hal-hal karena sehat dan baik-baik Dan terima kasih aku ucapkan Sebanyak-banyaknya guys Sudah menonton dan mengklik video aku dan men-support aku Sampai sejauh ini Nah jadi di video kali ini adalah salah satu Ya kita berbicara sebuah pendidikan Atau sebuah penutup ilmu Bisa dikatakan juga adalah sebuah perkuliahan guys Nah jadi di video kali ini adalah Sebuah pengalaman mahasiswa dan mahasiswi dari Indonesia Yang pernah kuliah di negara jiran Malaysia kita Dan dia menceritakan bagaimana pengalaman dia Dan bagaimana konsekuensi perkuliahan di negara Malaysia itu seperti apa gitu Nah jadi disini kalian harus garis bawahi Tidak ada sedikitpun untuk maksud Membanding-bandingkan Indonesia dan Malaysia Yang mana kita ketahui bahwasannya Kedua negara ini sudah menjalani hubungan baik Dari dahulunya Itu sebabnya kita dikatakan sebagai saudara jiran serumpun guys Dan yang mana Indonesia dan Malaysia itu pernah menjadi satu Dan terpisah oleh penjajah-penjajah yang jalim gitu Nah jadi di video kali ini Ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini Jom jadi langsung aja kita tonton videonya Tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa-bahasi lagi yuk langsung aja kita tonton videonya Nah jadi bagi kalian yang baru suka channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu guys Untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersemangat lagi Dan jangan lupa juga puluh Instagram salam disini Disana kita bisa saling tukar pikiran Dan saling kenal satu sama lain Oke jadi seperti biasa 3, 2, 1, let's go Oke judulnya itu adalah Jangan kuliah di Malaysia sebelum menonton video ini Jadi dari judulnya aku gak Gak ngerti nih apa maksudnya nih Karena kalau misalnya kalian pengen ngerasain kuliah di luar Tapi gak jauh-jauh banget Dengan harga terjangkau Dapat international exposure juga Kampusnya juga bagus Rankingnya Dan bisa menambah Development dalam bahasa Inggris Dalam berteman Dalam semuanya lah pokoknya Boleh dicoba banget Malaysia gitu Oke nah guys jadi bagi kalian yang mau nonton video selesai Aku sudah ingin link ada di dalam sekitar sempok aku Dan ya minta seizin-izinnya buat Channel PPIM Kita redshirt video disini gitu Halo perkenali nama ku Karissa Nama gue Aimean Bia Nama gue Muhammad Rizky Ananda Halo nama gue Nasha Gue Inun dari International Islamic University Malaysia Atau AAUM Majoring in Political Science Semester ke-6 atau tahun ke-3 Aku dari Monash University Malaysia Jurusan Psychological Science Sekarang lagi tahun ke-2 Dari Universiti Malaya Sekarang ngambil jurusan International Strategic Studies Semester ke-6 Gue dari Multimedia University Jurusan Marketing Semester ke-8 gue ya Iya semester ke-8 Gue dari Universiti Utara Malaysia Jurusan International Business Dan sekarang gue Semester ke-8 Wow semester ke-8 Pengalaman menarik selama kuliah di Malaysia itu Karena ini pertama kali Ini jawabannya ganti gak apa-apa ya Belum Karena ini pertama kali gue kuliah di luar negeri Jadi gue ngerasa kayak Wah disini Diversity banget kayak Banyak banget orang dari International Student-nya tuh Bukan cuma dari Indonesia Tapi banyak banget yang dari Arab Dari Afrika Dari Jepang pun ada kayak gitu-gitu Jadi menarik sih itu disini Dari pengalaman gue sendiri So far nih Oke tunggu sebentar guys Nah jadi disini dia menceritakan bahwasannya Mahasiswa-mahasiswi dari Indonesia Menceritakan Universiti perkuliahan di negara Malaysia itu Bukan hanya student Bukan hanya pelajar dari Indonesia dan Malaysia saja Melainkan pelajar dari Arab juga ada Dan dari berbagai negara ada kuliah di negara Malaysia guys Wow Jadi ini menurut aku sih sebuah Gimana ya Sebuah perkuliahan yang amat Penilainya itu agak sedikit lebih tinggi Karena bukan maksud untuk memuji-muji negara Malaysia Enggak Melainkan ini kita bisa dengar bahwasannya Mahasiswa dan mahasiswi pengalaman mereka Belajar di perkuliahan di negara Malaysia guys Jadi kita bisa dengar Jadi aku disini gak ada maksud untuk memuji-muji negara Malaysia Enggak gitu kan Melainkan hanya ingin pengen tahu Indonesia dan Malaysia itu seperti apa Dan ingin memaharmoniskan Antara Indonesia dan Malaysia gitu Agar kita semakin kuat Dan semakin kokoh gitu ya Oke Gue ini udah ngerasain Empat tipe sistem pengajaran di kelas sih Ada lecture class Tutorial class Workshop Sama lab Kalau lecture itu kan kayak yang Kelas gede gitu kan Kalau tutorial tuh kayak maksimal 20 orang gitu lah Jadi kayak lebih fokus gitu Terus kalau workshop tuh Lebih kayak nge-apply knowledge kita gitu Jadi lebih banyak discussion Terus juga kalau lab ya lebih ke practical sih Terus Kalau di Monash itu kan Kita tuh diharuskan tiap semester Ngambil SKS-nya tuh 24 SKS Karena tiap matkul itu 6 SKS Jadi tugasnya tuh lumayan challenging Tapi masih bearable kok Tenang aja Gue disini Selama kuliah gue udah nyobain banyak part time Gue bilang Mulai dari Jadi kasir ya Kasir di Kemudian Gue jadi freelance talent juga Kemudian Baru-baru ini gue jadi wartawan juga Kalau di Indo mungkin gue gak bisa jadi wartawan gitu loh Karena saingannya banyak Terus kalau organisasinya gimana Organisasi Kalau buat anak Indonesia-nya sendiri Ada PPI-UM Disitu kalau menurut gue bondingnya dapet banget Karena gimana sih Kita di tengah-tengah daerah Lingkuan yang berbeda Disitu jadi Ke keluarganya dapet banget Dan kita juga sering ngadain bonding Kayak event Terus juga diskusi-diskusi Jadi Keluarganya dapet Terus kalau buat organisasi internasional International community kita juga ada Student Union Terus MRC juga ada Itu juga sering ngadain event Kayak global 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 Lomatic Festival Nah itu kita juga nunjukin culture-nya kita masing-masing Dari negara yang berbeda Jadi Organisasi banyak banget emang Organisasi dulu gue ikut PPI kampus PPI University Malaya Terus gue ikut PPI Malaysia juga Selama dua tahun Itu beneran Membantu gue dalam Berkembang dan berteman Mempunyai koneksi disini sih Karena Kalau misalnya Organisasi kayak gitu tuh Beneran kayak Nambah Koneksi Nambah teman Ngikut Apa namanya Ngikut banyak Acara-acara yang Bisa membangun Self-development gitu loh Jadi Kalau misalnya Keluar-keluar negeri Kayaknya Mesti banget Buat ikut PPI Atau Persatuan Pelajar Indonesia Di negara kalian gitu Terus Kalau Bisa panding Indonesia perbedaan kuliah Di Malaysia Sama di Indonesia Oke Menurut gue Yang pertama Pressure-nya beda Apalagi kalau di IUM Itu emang Espektasinya Tinggi banget To be honest Jadi Selama gue kuliah Disana emang selalu ditanamkan Belajar yang banyak Rajin baca Apalagi emang gue Political science kan Jadi emang ditutup Buat baca banget Artikel Jurnal Kayak gitu Terus Aspek yang lain Budget sih ya Jadi Malaysia ini emang Edukasinya bagus Tapi kalau budget Enggak terlalu tinggi Jadi worth it sih Kalau emang cari Yang kualitasnya bagus Tapi Not really pricey Bedanya kuliah di Indonesia Di Malaysia ya Kalau misalnya Di Malaysia Pertama Itu harga Karena harga disini Itu beneran kayak Make sense Maksudnya kayak untuk Kuliah di luar negeri Dengan harga yang Sama kayak kuliah di swasta Di Indo itu Menurut gue worth it Terus abis itu Kualitas dari edukasinya Beneran dosennya Itu beneran yang berdedikasi Ngebantu Muridnya banget Dan Intinya pokoknya berkualitas gitu Terus abis itu bakal Nambah Nambah kemampuan lo Di bahasa Inggris Karena kita disini tuh Di encourage banget Buat ngomong pake bahasa Inggris Presentasi Dan buat semuanya Pake bahasa Inggris Terus lo juga bisa dapet International exposure-nya Ketemu sama temen-temen dari Bida Negara Sama orang-orang lokal disini Ngebangun jaringan yang lebih luas lagi Lebih internasional Kayak gitu Ini sih sampingan yang tadi Yang kayak gue jalanin Sebelumnya Kayak part time-nya gue bisa nyobain ini itu Kalau di Indo mungkin kalian Bakal gengsi gitu Sama temen-temen kalian Buat ngerjain part time apa aja Walaupun kerja di salah satu restoran Mungkin Kalian bakal ngerasa Gengsi Tapi kalau kita disini Kayaknya part time apa aja Hal menarik dari kampus lo Kan jauh nih dari kota Asik Iya jadi kampus gue itu di Kedah Yang bukan Pokoknya bukan di KL Kedah Itu state Di mana State paling atas Di Malaysia Yang bener-bener Perbatasan banget Sama Thailand Jadi kampus gue Itu cuma 10 menit Ke border Thailand Pinggiran Pinggiran banget Sumpah Terus apa ya Kampus gue mungkin Bisa dibilang Kampus tergede Bisa Malaysia Karena Pokoknya luas kampus gue Kayak 1000 hektare lebih lah Gue juga gak tau deh Pokoknya kayak 1000 Enggak Pokoknya Perkulihan Itu gak 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 Bisa di Han Gak 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 Ada Apa namanya Bus Apapun segala macem Dan Kayak Gimana ya Kampus gue itu bener-bener Ibaratnya Satu kota sendiri Yang mana Kayak Dalam satu kampus Itu tuh Udah ada semuanya Kayak lo mau Golf Atau lo mau gokart Atau lo mau shopping Kayak ada mallnya juga Pokoknya naik kuda Apapun lo sebutin Di kampus gue ada Banyak dihiburannya Di Wow Iya Hiburan di kampus gue tuh Ya udah gue tinggal di kampus aja Kalau misalnya Bosen Apapun segala macem Paling kayak ya oke lah Sepuluh menit Jalan ke border Thailand Hal menarik dari kampus gue Di Universiti Malaya itu Pertama lokasinya Sangat strategis Dimana beneran di tengah Di Kuala Lumpur Jadi kayak Kalau misalnya Kalian bawa orang tua Kesini Jadi gampang Mau diajak ke KLCC Mau ke KL Tower Atau misalnya Mau kemana-mana tuh Deket banget Terus Menanking kampusnya juga bagus Kebetulan Universiti Malaya itu Ranking 59 di dunia Sama nomor satu Di Malaysia gitu Yang menarik dari kampus gue adalah Kalau lo pada nonton Opinipin semuanya Terus Ada VZ kemarin Yang klarifikasi Gila Kartun pertama Yang bikin klarifikasi loh Nah jadi itu Animatornya Salah satunya Dari MMU Terus pengisi suara Opinipinnya juga Dari MMU Sebenernya Sebenernya As long as rapot kalian 8 deh Kalau gak salah Sama IELTS nya 6 Minimal Tergantung jurusannya Jadi kalau misalnya Jurusannya misalnya Kayak arsitek itu kan Nggak ngebutuhin banyak Bahasa Inggris Gitu-gitu kan Jadi kayak 5,5 Temen gue masuk Terus Rapot minimal 8 lah pokoknya Kalau misalnya jurusan-jurusan lain Jadi tergantung jurusan kalian Kalau misalnya mau masuk Kayak International Relations Kayak gue Mintanya 6 Kayak gitu Jadi Tiap jurusan tuh beda-beda Kalau misalkan di kabus gue sendiri Itu tuh gak ada yang namanya Tes masuk Jadi kalau misalkan Nilai rapotnya aja udah Bisa mencapai yang Kayak minimal Terus dokumen-dokumennya juga Udah di-translate Segala macem Sama IELTS atau TOEFL nya Kalau IELTS minimal Kalau gak salah 6,5 TOEFL itu 550 Udah bisa Kalau udah bisa masuk Gitu Kenapa sih Karena orang-orang harus Pilih Malaysia Kenapa Malaysia Menurut gue pertama Gak terlalu jauh dari Indonesia Kalau pengen Belajar ke luar negeri Benar Terus yang kedua Pendidikannya emang Lebih bagus dari Indonesia Terus yang ketiga Gak terlalu mahal Jadi Worth it banget Kalau menurut gue Pengen kuliah ke luar negeri Pendidikannya bagus Dan gak mahal Malaysia emang Menurut gue bagus banget Kenapa harus Malaysia Karena Kalau misalnya kalian Pengen ngerasain kuliah di luar Tapi gak jauh-jauh banget Dengan harga terjangkau Dapat international exposure juga Kampusnya juga bagus Rankingnya Dan bisa menambah Development dalam bahasa Inggris Dalam berteman Dalam semuanya lah Pokoknya boleh dicoba banget Malaysia gitu Oke terima kasih Sudah menonton Terima kasih ya Semuanya Bye Oke nah guys Jadi video sudah selesai Dan ya kita bisa mendengarkan Dengan seks sama Yang mana Tadi bahwasannya Mahasiswa dan mahasiswi dari Indonesia Sudah mengatakan bahwasannya Perkulian di negara Malaysia itu Lebih baik dari Ya gitu ya Jadi gak ada maksud Gua untuk memuji negara Malaysia itu Enggak gitu Ya menyumbah Malaysia Enggak gitu Melainkan kita melihat Sebuah fakta gitu Dan aku agak sedikit Gimana ya Agak sedikit Enggak Ya Enggak ngudeng aja gitu Enggak paham gitu ya Ada-ada saja Segelintir Dari netizen Indonesia Dan juga dari netizen Malaysia guys Yang gak suka dengan Ya keakraban Dan keharmonisan Indonesia dan Malaysia Dan aku itu gak tau Apa maksud dia gitu kan Ya biar aja lah gitu ya Mungkin Hati dan pikiran dia Entah kemana gitu kan Jadi kalau memang ada masalah Dengan seseorang Umpamanya ini ya Dari Indonesia gitu kan Ada masalah dengan seseorang Dengan di negara Malaysia gitu kan Jadi Maksud aku tuh Salahkan individunya Jangan salahkan sebuah negaranya Jangan bawa-bawa sebuah negara guys Dan begitu pula dengan sebaliknya Kalau orang Negara jiran Malaysia Ada bermasalah dengan Seseorang di Indonesia Salahkan salah satu seorang itu Atau gimana ya Salahkan individunya Jangan salahkan sebuah negaranya gitu ya Jadi gimana ya Kasian gitu kan Kasian yang mana Indonesia Yang sudah bertepatan Di negara Malaysia Dan sebaliknya pula Yang mana Warga-warga negara Malaysia Yang sudah Berpendudukan di Indonesia Sudah menetap gitu Jadi Jangan kotori itu guys Jangan kotori itu Jadi kalau memang ada masalah Salahkan individunya gitu ya Nah jadi bagaimana Tangkapan kalian tentang video ini Silahkan komentar di bawah Dan jika ada perkataan salah Yang salah Mohon maaf juga Dan luruskan juga dalam komentar Dan salah juga gak bisa Komentar terlalu panjang Bagaimana perkuliahan Indonesia Dan Malaysia itu seperti apa Karena sejatiya sahalan itu Hanya tamatan SMA Langsung bekerja Ya gimana Untuk membantu keluarga Di rumah langsung gitu ya Dan ya bagaimana Tangkapan kalian Saya akan komentar di bawah Komentarlah Menginformasikan satu sama lain Terkhususnya kepada sahalan gitu ya Dan ya Kalian bisa juga request video Apalagi untuk kita reaction next videonya Kalian bisa komentar di bawah Dan kalian bisa DM aku Melalui Instagram Di sana kita bisa Saling kenal Satu sama lain Dan bisa juga saling tukar pikiran gitu Oke jadi saya saling ada disini Untuk mendukung diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See the next video Bye bye